Hai baik saudaraku disini saya akan memperlihatkan sebuah video dimana Pak Muldoko kesengaran tapi diusuri luarga ini kita lihat dulu detik-detik videonya kawannya ini videonya ini yang viral nih ini panggung rakyat 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 ini Pak Muldoko di sumarang pelanggaran baru dikasih ruang ini titik-titik pemuldoko di sumarang ini diusuri di sini masih tidak percaya masih tidak percaya masih tidak percaya lagi kepada KSP masih tidak percaya sudah bekerja itu Pak Muldoko diusir ya di bot masuk di bot hidup karban ini 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 banyak ini 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 hidup karbon lanjut nah ini saudaraku saya dapat informasi ini kemudian saya naikkan di youtube mp saya mahal pemersatu nanti kalau dilihat video ini ini adalah dimana pak moldoko diusir saya lihat ya diusir di semarang nah disini ada berita tertulisnya dari gelora.co coba kita samakan ya disadur dari media online gelora.co dengan judul hampir masa muncul rasa di semarang moldoko diusir gelora.co kepala staf presiden general teni purnairawan moldoko mendadak menghampiri masa aksi kamisan yang digelar di depan po hotel semarang po hotel semarang setelah mendapatkan informasi ada aksi kamisan di dekat sana ia pun jalan kaki ke lokasi aksi moldoko didampingi komisioner komnas HAM BK Ulung Habsara wali kota semarang henrar prihadi dan kapol restabes semarang kombes irwan anwar sesampainya di lokasi masa langsung meneriakan tuntutan tuntutannya soal HAM namun ketika moldoko memegang mikrofon dan hendak berbicara ternyata masa menolak dan justru meminta moldoko untuk pulang sudah pulang saja teriak salah satu peserta aksi kamis 18 November 2021 moldoko pun mengurungkan niatnya berbicara di depan masa aksi dan kembali ke arah mobilnya di hotel PO ia mengatakan menghormati aksi kamisan tersebut aksi kamisan ini kan bagian dari kebebasan berpendapat yang juga bagian dari HAM kita hormati kita datangi dengarkan aspirasinya ini bukti negara pemerintah hadir kata moldoko sambil berjalan kemudian ia menjelaskan pemerintah tetap berupaya menyelesaikan permasalahan HAM di Indonesia moldoko juga menjelaskan pernah mendampingi presiden menemui peserta aksi kamisan di depan kantor presiden saya mendampingi beliau pada acara kamisan yang selalu ada di depan istana dipanggil diajak berbicara penekanan pada jaksa agun dan persoalan masa lalu segera segera diberesin tapi juga kita harus fire ada hal-hal yang memang tidak mudah untuk diselesaikan persoalan HAM masa lalu tetapi kita pemerintah beri penekanan yang fire kebijakan pembangunan nasional harus mengedepangkan HAM dan lingkungan hidup ujar moldoko usai didatangi moldoko masa aksi kamisan masih melanjutkan kegiatannya mereka melakukan orasi menyuarakan tuntutan mereka soal penegakan HAM nah depikian saudaraku informasi terkait kedatangan pak moldoko kepala stas presiden di sumarang dan ini viral videonya dimana disini pak moldoko diusir oleh kolompo aksi nah saya kita belum tahu alasan tepatnya apa apakah ini ada unsur politiknya atau ada apanya kita belum tahu mudah-mudahan ada klarifikasi lanjutan terima kasih aldifatuh rahman yang sudah ngasih gif di tiktok eh 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 sorry kawan ini saya lagi di youtube terima kasih ya yang di tiktok sorry disini saya sahabatmu selalu berpesan melalui media-media seperti ini ya agar saudaraku ya pada saat menyampaikan pendapat tolong hindari yang disebut kebencian hindari apa yang disebut dengan meremehkan merendahkan mencaci memaki hindari semua itu kawan ya karena apa ini ya kalau sudah seperti ini kalau sudah turun ya setingkat KSP sudah diusir oleh Yan Demo ini kan sungguh-sungguh luar biasa ini harus ada introveksi diri dari kepala staf presiden Pak Muldoko padahal beberapa waktu lalu aksi demo mahasiswa di Jakarta Pak Muldoko diterima dengan baik tapi kenapa aksi di Sumarang hari ini dia diusir beliau diusir ada apa ini harus ada introveksi diri ya demikian sahabatku terima kasih tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati binneka tunggal ika Pancasila ideologi negara kita salam hormat buat semuanya mereka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih